Lembah berdarah jelit 18. Hawa napsu membunuh yang menyeramkan telah menyelimuti seluruh wajah Nona berbaju merah itu, melihat musuhnya memandang ke arahnya, dia segera membentak dengan suara nyaring. Barang siapa berani mengusik adikku barang seujung rambut saja, jangan salahkan kalau aku akan membunuhnya. Keempat orang pelindung hukum dari Hawa San Pei itu sama-sama berdiri tertegun, tapi selang berapa saat kemudian mereka telah menyebarkan diri dan mengepung Nona berbaju merah itu di tengah arna pertarungan. Rupanya Nona berbaju merah itu tak lain adalah The Xiaoling. Sementara itu The Xiaoling telah mengayunkan sepasang tangannya melancarkan serangkaian serangan gencar, angin pukulan yang menderu-deru telah menggulung ke arah keempat orang tersebut dengan hebatnya. Keempat orang pelindung hukum dari Hawa San Pei itu merupakan jago-jago yang berpengalaman luas di dalam dunia persilatan, setelah terdesak mundur beberapa langkah sapuan angin pukulan lawan, serem tak mereka mengayunkan senjata masing-masing untuk menusuk tubuh The Xiaoling. Berbicara yang benar, ilmu silat dari The Xiaoling termasuk jagoan nomor wahid di kolong langit, tapi setelah mengalami pengepungan yang ketat dari keempat orang musuhnya, dia segera terdesak dalam posisi yang berbahaya. Sekali, peluh sebesar kacang kedelai telah membasahi seluruh tubuhnya. Seorang kakek berbaju hitam di antara keempat pelindung hukum dari Hawa San Pei itu segera berseru sambil tertawa seram. Hei bocah perempuan, hayo cepat menyerahkan diri saja untuk dibelenggu. Tubuh The Xiaoling yang kecil mungil bagaikan seekor naga sakti saja berputar kian kemari di antara kilauan tajam keempat lawannya, seperti sebutir peluru, dia menerobos ke sana menyambar kemari dengan leluasannya. Tapi lambat laun dia merasakan lapisan cahaya pedang yang mengurungnya makin tebal bagaikan bukit, sedang kekuatannya seperti ombak dasyat di tengah samudraik menghimpit dan menindihnya secara beruntun. Mendadak terdengar bentakan keras bergema memecahkan keheningan. Bocah perempuan, kau tak perlu bertingkah lagi, hayo cepat roboh ke atas tanah. Selesai membentak, sekilas cahaya tajam yang sangat menyilaukan match langsung meluncur ke depan dan mengancam jalan darah lengtai hiat di punggung The Xiaoling. Mendadak terdengar The Xiaoling mendengus tertahan, tubuhnya mencelat sejauh satu kaki lebih dari posisi semula. Tapi pada saat itulah, mendadak. Tampak bayangan hijau berkelebat lewat, sesosok bayangan manusia tampaklah meluncur datang dengan kecepatan bagaikan kilat. Dengan suatu gerakan cepat dia melejit ke muka lalu membangunkan tubuh The Xiaoling yang tergeletak di tanah itu. Kemudian dengan sepasang matanya yang memancarkan sinar tajam, dia awasi semua orang yang berada dalam arna itu tanpa berkedip. Menyaksikan hal ini, keempat orang pelindung hukum dan Hoa San Pei itu menjadi amat terkejut, serem tak mereka perhatikan pendatang itu dengan lebih seksama. Ternyata dia adalah seorang nenek berbaju hijau yang berkoki tunggal dan seluruh mukanya penuh dengan bopeng. Bukan saja nenek itu berkoki tunggal dan bermuka bopeng, lagi pula seluruh wajahnya memancarkan sinar bengis yang menggidikan hati, jeleknya bukan alang kepalang. Keempat orang jago dari Hoa San itu sungguh amat terperanjat, tanpa terasa pikirnya. Heran, dari mana datang nenek berwajah sejelek ini? Rasanya belum pernah terdengar ada jagoan berwajah jelek macam dia di dalam dunia persilatan. Dalam pada itu si nenek berkoki tunggal dan bermuka penuh bopeng itu telah bertanya dengan suara dingin. HMM, siapa yang telah melukainya? Aku si iblis wanita bermuka bopeng ingin memberi pelajaran kepadanya. Sesudah perempuan jelek itu menyebutkan nama julukannya, semua jago lihai dari Hoa San Pei yang hadir dalam arena menjadi terkejut bercampur amat terkesiap. Mimpi pun tidak menyangka kalau nenek yang berada di hadapan mereka saat ini tak lain adalah perempuan buas. Dan yang namanya sudah tersohor di seluruh dunia persilatan semenjak 20-an tahun berselang. Pada masa itu, setiap jago baik dari golongan putih maupun dari golongan hitam yang mendengar nama besar iblis wanita berwajah bopeng tentu akan juri dan mengalah tiga bagian kepadanya. Dalam pada itu, keempat jago dari Hoa San Pei itu masih berdiri termangu-mangu di tempat tanpa mengucapkan sepatah katapun, tak seorang pun di antara mereka yang mau mengaku. Di pihak lain, empat orang jagoan berbaju hitam dari Hoa San Pei masih terlibat dalam suatu pertarungan yang amat seru melawan Giyok Huyian. Tiba-tiba si iblis wanita bermuka bopeng membentak lagi dengan suara yang menggeledek. Kalian berhenti semua suara bentakan tersebut mengandung daya pengaruh yang besar sekali. Benar juga keempat orang manusia berbaju hitam serta Giyok Huyian yang sedang bertarung, segera menghentikan serangan masing-masing dan mengundurkan diri ke belakang. Dalam pada itu kesadaran Hei E. Kang juga jauh lebih jernih, dia segera melompat bangun dari atas tanah sambil bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Suasana tegang dan menyeramkan pun segera menyelimuti seluruh arna pertarungan. Dengan sorot matanya yang tajam si perempuan iblis bermuka bopeng melirik sekejap ke arah Toya Leong Haohang impian yang berada di tangan Hei E. Kang, kemudian sambil mengerdipkan matanya berulang kali ia berpikir. Heran, kenapa Toya Mestika Leong Haohang impian tersebut bisa terjatuh ke tangan seorang bocah kecil yang sama sekali tak punya nama? Pada saat itulah, salah seorang di antara kedelapan pelindung hukum dari Hoasan Pei, yaitu seorang berkepala besar bertubuh setinggi lima depa itu melangkah maju beberapa tindak ke depan, lalu setelah tertawa dingin katanya. Sudah cukup lama ku dengar nama besarmu, biar aku tak becus dan tidak memiliki kemampuan apa-apa, ingin sekali kemohon petunjuk beberapa jurusilmu silatmu yang lihai itu. Si iblis wanita bermuka bopeng segera tertawa ewa. Apabila kau memang tidak merasa takut, silahkan saja untuk turun tangan dan mencoba kehebatanku. Sembari berkata, ia segera menurunkan kembali tubuh desiauling ke atas tanah. Berubah hebat paras muka kakek cebol berkepala besar itu, dengan penuh kegusaran ia berteriak. Orang lain mungkin takut dengan kasih nenek bopeng, tapi aku tak akan takut. Belum selesai perkataan itu diucapkan, sebuah pukulan yang sangat dasyat telah dilancarkan ke arah si iblis wanita bermuka bopeng itu. Bagus, kau memang punya nyali, kau memang punya nyali dengus wanita bermuka bopeng dingin. Diiringi suara bentakan nyaring, lengan kanannya segera diayunkan ke depan melancarkan serangan balasan, akibatnya si kakek cebol berkepala besar itu terdesak mundur beberapa langkah ke belakang. Si iblis wanita bermuka bopeng segera melejit ke depan, lalu melepaskan sebuah cengkeraman maut ke wajah si kakek cebol berkepala besar itu. Cengkeraman tersebut dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Mendadak. Suatu bentakan keras yang menggelegar di angkasa bergema datang dari belakang tubuhnya. Tahan. Iblis wanita bermuka bopeng merasa sangat terkejut, cepat-cepat dia menarik kembali ancamannya yang telah dilontarkan ke depan itu. Dengan suatu gerakan yang amat cepat he-e-keng melompat ke hadapan nenek bermuka jelek itu, lalu tegurnya dengan penuh hamarah. Siapa yang suruh kau melancarkan serangan untuk membunuhnya? Perkataan itu sangat kasar dan bernada menegur, tak heran kalau semua jago yang hadir dalam arna menjadi terkejut sekali setelah mendengar perkataan tersebut. Sebaliknya kedelapan orang pelindung hukum dari Hoasan P pun menunjukkan wajah kebingungan serta bimbang. Mengapa aku tak boleh membunuhnya? Ucap si iblis wanita bermuka bopeng kemudian dengan penuh hamarah. Tidak karena apa-apa, pokoknya yang pasti aku tak sudi menerima bantuan dari siapapun. Huhuhuhuh, manusia macam apa sih kamu ini? Siapa yang sedang membantumu? Kurang ajar bentak hee, keng semakin marah. Kalau kau tidak segera mengundurkan diri dari sini, jangan salahkan kalau mukamu yang bopeng itu pun akan ku wancurkan. Pada saat itulah Giyok Huyian berteriak secara tiba-tiba, Engkoh hee, dia akan datang kemari untuk membantu. Kita semua? Aku toh sama sekali tidak kenal dengannya, siapa yang kesudian menerima bantuannya. Sebagaimana diketahui, si iblis wanita bermuka bopeng merupakan seorang tokoh silat yang sangat disegani orang pada 20 tahun berselang, Bisa dibayangkan betapa gusarnya dia sehabis mendengar perkataan tersebut. Tiba-tiba ia membentak dengan suara nyaring. Hei bocah kunyuk, nampaknya kau sudah bosan hidup di dunia ini? Belum selesai ucapan tersebut diutarakan sebuah serangan kilat telah dilancarkan. Dengan amat cekatan hee, keng mengegos ke samping kemudian menyelingap ke belakang tubuh si iblis wanita bermuka bopeng, Bentaknya keras-keras. Kau tak usah banyak ngebacot lagi, hayo cepat roboh saja ke atas tanah. Ternyata si iblis wanita bermuka bopeng menurut sekali, ia segera roboh terjungkal ke atas tanah. Tentu saja kejadian ini merupakan suatu peristiwa yang aneh sekali. Mengapa si iblis wanita bermuka bopeng yang sudah terkenal karena memiliki ilmu silat yang tiada taranya? Di dunia, ternyata dibikin keok oleh hee, keng hanya dalam satu gebrakan saja. Segenap jago lainnya menjadi terkejut bercampur keheranan, mereka betul-betul dibuat tercengang serta tidak habis mengerti oleh peristiwa yang barusan terjadi. Rupanya si iblis wanita bermuka bopeng kelewat memandang enteng musuhnya, boleh dibilang ia sama sekali tak memandang sebelah mata pun terhadap hee, keng. Padahal hee, keng sendiri justru telah mengeluarkan ilmu kelitan yang paling lihai untuk menyelingap ke belakang tubuhnya, tak ampun lagi jalan darah pingsan di tubuh perempuan jelek itu segera tertotok oleh serangan kilat yang dilancarkan kemudian. Tentu saja kejadian ini tak pernah diduga oleh si iblis wanita bermuka bopeng sendiri, dia tak menyangka kalau lawannya memiliki gerakan tubuh yang begitu cepat. Tiba-tiba desiauling melompat bangun dari atas tanah, kemudian bentaknya. Tahan adikku. Kenapa? Sebab dia adalah guruku. Hee, keng segera tertawa hambar. Aku toh tidak berniat membunuhnya, aku tak lebih hanya menyuruh dia berbaring agar bisa beristirahat untuk sementara waktu. Kemudian dengan sorot matanya yang tajam bagaikan sembilu, dia mengawasi sekejap sekeliling karena, kemudian serunya dengan suara nyaring. Kalian ingin bertarung terus? Ataukah berniat untuk melarikan diri? Kami tak bisa pulang dengan tangan hampa, bagaimana mungkin dapat mempertanggungjawabkan diri sahut delapan orang pelindung hukum itu cepat. Tiba-tiba paras muka hee, keng berubah hebat, hawa napsu membunuh segera menyelimuti seluruh wajahnya. Dengan cepat ia menggetarkan toyaliang hau-hang impiannya keras-keras. Kemudian dengan suara dingin katanya, kalian hendak maju bersama-sama ataukah akan maju seorang demi seorang? Lelaki berbaju hitam yang bermata tunggal dan berhidung pesek itu segera maju ke depan, lalu sahutnya. Kami berdelapan akan maju bersama-sama, hei bocah muda, apakah kau yakin bisa meloloskan diri dari ketiga jurus seranganku? Tak terlukiskan rasa gusar hee, keng sesudah mendengar tantangan tersebut, segera bentaknya dengan suara keras. Bajingan keparat, aku hendak membunuh kau terlebih dulu. Diiringi berkelebatnya bayangan manusia, Toya Mestika Lyong Haohang impiannya telah melancarkan sebuah sapuan yang sangat dasyat ke depan. Sapuan yang dilancarkan kali ini bukan saja amat cepat lagi pula ganas sekali. Di dalam terperanjatnya, manusia berbaju hitam yang bermata tunggal dan berhidung pesek itu cepat-cepat melompat mundur ke belakang dan berusaha untuk meloloskan diri dari ancaman. Tapi bagaimana mungkin diadapat lolos dari ancaman Toya yang begitu hebatnya itu? Dalam waktu singkat terlihatlah cahaya merah berkilauan tajam menyelimuti seluruh angkasa lalu. Belah aam. Tubuh si manusia berbaju hitam yang bermata tunggal dan berhidung pesek itu kena terhajar telak oleh sapuan Toya itu sehingga mencelat sejauh satu kaki lebih, munkratan darah segar pun menyembur keluar dari mulutnya serta menodai seluruh permukaan tanah. Baru saja Hei E. Kang bersiap-siap akan melancarkan terkaman lagi, tiba-tiba. Terasa sesosok bayangan manusia meluncur lewat dengan kecepatan yang mengerikan melejit ke tengah harna, orang tadi langsung menyambar tubuh si manusia berbaju hitam yang bermata tunggal dan hidungnya pesek yang yang terbanting ke atas tanah itu. Hei E. Kang merasa terperanjat sekali. Belum habis singatan tersebut melintas lewat, kembali tampak dua orang kakek berbaju hitam telah menghadang jalan perginya. Hei E. Kang segera mundur selangkah ke belakang, kemudian melayangkan pandangan matanya ke depan, ternyata orang yang telah menyambar tubuh manusia berhidung pesek bermata tunggal barusan tak lain adalah seorang Tosu Tua yang membawa sebuah senjata hutim. Begitu menyaksikan kemunculan Tosu Tua itu, ketujuh orang pelindung hukum Hoa San Pei yang tersisa segera merasakan semangatnya berkobar kembali. Serentak mereka membungkukan diri memberi hormat seraya berseru lantang, menyambut kedatangan dari Chowusu. Tosu Tua mengernyitkan dahinya sambil manggut-manggut, ucapnya pelan. Kalian tak usah banyak adat. Sebaliknya paras muka Gio Khoian segera berubah hebat sesudah menyaksikan kemunculan Tosu Tua tersebut, dengan suara lirih segera bisiknya. SS STT, kau mesti berhati-hati, kau tahu Tosu Tua itu adalah paman gurunya ketua Hoa San Pei saat ini, orang menyebutnya sebagai Chiko Chinjin. Hei-hei, Kang tertawa dingin, dengan suara menggeledek ia segera membentak keras. Lepaskan orang itu dari cekalanmu. Tampaknya Chiko Chinjin mempunyai latihan iman yang cukup baik, ia tidak menjadi gusar lantaran bentakan tersebut, sebaliknya malah menegur sambil tersenyum. Sau Hiap, tampaknya besar juga emosimu. Gio Khoian berada di sisinya, cepat-cepat menimbrung. Delapan orang pelindung hukum dari partai kalian telah mengerubutinya seorang, bagaimana mungkin orang tidak menjadi emosi karenanya? Sungguhkah itu? HMM, siapa yang kesudian membohongi kau? Dengan kening berkerut Chiko Chinjin segera berpaling ke arah ketujuh orang anak buahnya, kemudian menegur. Sebenarnya apa yang telah terjadi di sini? Secara ringkas mereka pun menuturkan bagaimana mendapat perintah dari ketuanya untuk menjaga jalan pemutus usus serta berusaha membunuh Hei-hei Kang. Seusai mendengar keterangan itu, Chiko Chinjin segera menghela nafas panjang katanya. A-A-A-I, tak disangka ke enam panji kebesaran dari enam partai besar telah terjatuh ke tangan Kok Chinnian. Kejadian ini benar-benar merupakan suatu ketidakberuntungan bagi kami semua. Kemudian setelah berhenti sejenak, dia berkata lagi, Hei-hei Siou Hiap, bagaimana kalau kau urungkan saja? Niatmu untuk menaiki bukit Tai Angsan pada hari ini? Tentu saja Hei-hei Kang menjadi sangat marah, dia segera mendengus dingin. HMMM, jangan lagi kau, biar para malaikat yang turun dari kahyangan pun jangan harap bisa menghalangi niat aku si Hei-hei naik gunung. Jadi Sau Hiap bersikeras akan naik gunung pada hari ini juga tegur Chiko Chinjin mulai gusar. Berubah hebat paras muka Hei-hei Kang. Hei Tosu Tua, mengingat tidak mudah untuk melatih diri hingga mencapai tingkatan seperti kau, kuanjulkan kepadamu turunkan saja orang tersebut dari boponganmu dan segera pergilah dari sini. Chiko Chinjin segera mengebaskan senjata kebutannya keras-keras, kemudian sambil menyerahkan si manusia. Bermata tunggal berhidung pesek yang tidak sadarkan diri itu ke tangan seorang lelaki setengah umur lainnya, dia berseru sambil tertawa dingin. Bila kau sanggup menerima tiga jurus seranganku, aku pun bersedia pula membebaskan kau dari sini. Mendengar tantangan tersebut, Hei-hei Kang segera tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 jangan lagi tiga jurus, biar tiga ratus jurus pun tetap akan mencobanya. Berbicara sampai di situ, dia segera melangkah maju sejauh tiga langkah ke depan. Suasana di sekitar tempat itu pun segera tercekam dalam ketegangan yang luar biasa, sebab ditingjau dari kemampuan Hei-hei Kang untuk merobohkan manusia bermata tunggal berhidung pesek itu dalam segebrakan saja, dapat disimpulkan kalau ilmu silat yang dimilikinya benar-benar tinggi dan mengejutkan hati. Siau Hiap, silahkan kau melancarkan serangan terlebih dahulu. Bukankah kau mengatakan bisa menaklukan aku dalam tiga jurus saja? Apa salahnya kalau ku persilahkan kepadamu untuk melancarkan serangan lebih dulu, jawab Seng Pemuda Ketus. Ciko Chinjin tidak sungkan-sungkan lagi mendadak ia membentak dengan suara yang dingin menyeramkan. Berhati-hatilah kau Siau Hiap. Senjata kebutannya segera dipersiapkan, lalu diiringi getaran yang keras dan kuat dialancarkan sebuah sapuan dasyat ketubuh lawan. Dalam waktu singkat Hei-hei Kang merasakan ada beribu-ribu bilah pedang tajam yang seolah-olah meluncur datang serta mengepung tubuhnya rapat-rapat. Dengan perasaan sangat kaget, dia segera memutar toyanya sambil digetarkan keras-keras. Seketika itu juga muncullah selapis cahaya merah yang menyilaukan mata menyelimuti seluruh angkasa. Mendadak. Belah-aam. Terjadi suatu bentrokan keras yang menyebabkan terjadinya ledakan yang sangat memekikan telinga. Akibat dari bentrokan tersebut, kedua orang itu sama-sama mundur sejauh lima-enam langkah dari posisinya semula. Paras muka Ciko Chinjin pucat-pias seperti mayat, nafasnya tersengkal-sengkal seperti mau putus. Sebaliknya Hei-hei Kang mandi keringat dingin, seluruh tubuhnya basah kuyuk. Dia harus memperkuat kuda-kudanya bila tak ingin jatuh terjengkang ke atas tanah. Dengan cepat mereka berdua memejamkan mati masing-masing dan bersemadi untuk mengatur pernafasan. Selang beberapa saat kemudian, Ciko Chinjin baru membentak lagi dengan suara yang menggeledek. Sambutlah seranganku yang kedua. Hei-hei Kang segera membuka matanya lebar. Dia saksikan Ciko Chinjin sedang mementangkan kelima jari tangan kanannya yang ditegangkan seperti tombak untuk mengancam kelima buah jalan darah penting di atas dadanya. Cepat-cepat Hei-hei Kang menggeserkan tubuhnya sambil berkelit ke samping badannya. Sementara itu Toya Mestika Lyong Haohang impiannya tidak dibiarkan menganggur saja, dengan jurus naga sakti terbang ke langit dialancarkan sebuah serangan balasan. Dalam sekejap mata, seluruh permukaan bumi telah dilapisi cahaya merah yang amat menyilaukan mata. Tiba-tiba terlihatlah sebuah gumpalan cahaya merah yang menerjang melejit ke angkasa lalu meluncur tinggi ke atas. Kemudian di dalam waktu singkat telah meluncur kembali ke bawah dan langsung mengancam ke dua belas buah jalan darah penting di sekeliling tubuh tosu tua itu. Aduh celaka pekek Ciko Chinjin di dalam hati kecilnya. Cepat-cepat dia membuyarkan jurus serangan sambil berusaha bertelit ke samping, tapi sayang tindakannya itu diambil terlambat satu langkah. Di mana cahaya merah yang amat menyilaukan mata itu menyambar lewat, jubah pendeta yang dikenakan Ciko Tojin tahu-tahu sudah tersambar dan robek sebagian besar. Hei-hei, Kang segera menarik kembali serangan toyanya sambil mundur ke belakang, diawasinya wajah Ciko Chinjin dengan pandangan penuh hamarah. Lama sekali Ciko Chinjin berdiri termangu-mangu macam sebuah patung batu, menanti rasa kaget dan ngerinya sudah dapat ditenangkan kembali, dia baru menghela nafas panjang seraya berkata. A-A-A-I, ombak belakang sungai Tiangkang mendorong ombak di depannya, orang lama memang harus diganti. Dengan orang baru. Sau hiap, kepandayan silatmu betul-betul sangat hebat dan luar biasa, hari ini pintu mengaku kalah. Kemudian sambil berpaling ke arah delapan orang pelindung hukum dari Hoa Sanpe itu, segera bentaknya pula. Berapa tinggi sih kepandayan silat yang kalian miliki? Mengapa tidak segera mengangkat kaki dari sini? Begitu kata-kata tersebut diucapkan keluar, kedelapan orang manusia aneh berbaju hitam yang berada di situ serintak berdiri tertegun dengan wajah keheranan. Ciko Chinjin sendiri tidak membuang waktu lebih lama, begitu selesai berkata, dia segera menggerakkan tubuhnya dan berlalu dari situ, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Pelan-pelan Hei E. Kang mengalihkan pandangan matanya ke arah delapan orang pelindung hukum Hoa Sanpe yang mematung di situ, melihat orang-orang tersebut belum berniat meninggalkan tempat itu juga, hawa amarahnya segera berkobar kembali. Hei, apakah kalian mau menunggu mampus bentaknya kemudian? Seperti burung-burung yang kena dipanah, dalam waktu singkat kedelapan orang itu sudah kabur menyelamatkan diri. Hei E. Kang pun tak ingin menanam bibit permusuhan kelewat banyak dengan pihak enam partai besar, maka dia pun tidak bermaksud menghalangi kepergian orang-orang tersebut, dia pun tidak memburu mereka untuk membunuhnya. Menanti lawannya sudah kabur menyelamatkan diri semua, dia baru mengeluarkan ilmu meringankan tubuh delapan langkah memburu comberatnya yang hebat untuk meneruskan perjalanan menuju ke puncak bukit Tai Ang San. Sepanjang jalan, ia saksikan pohon cemarat tumbuh dengan lebatnya tapi dia sama sekali tidak mengurangi kecepatan tubuhnya, semacam sambaran petir saja dia melesat ke depan dengan hebatnya. Dalam waktu singkat sampailah pemuda itu di tengah bukit. Mendadak. Dari kejauhan sana terdengar suara hiruk pikuk yang sangat ramai sekali. Dengan perasaan curiga, He-e-keng segera melompat naik ke atas sebatang pohon cemara yang tinggi lalu melongok ke arah mana berasalnya suara ramai tadi. Dengan cepat dia saksikan jalan bukit di depan sana patah menjadi dua secara tiba-tiba sehingga putuslah hubungan jalan antara bukit sini dengan bukit seberang. Pada ujung jalan bukit yang patah tersebut, berdirilah sebuah tebing curam yang sangat tinggi, tampaknya antara bukit satu dengan bukit lainnya terbentang sebuah jurang yang lebarnya mencapai belasan kaki. Dari kejauhan dia pun dapat membaca tiga huruf besar berwarna merah tertera di atas tebing seberang, kot sin ge atau tebing pemutus badan. Di bawah huruf besar tersebut, tertera pula sebaris tulisan kecil yang berbunyi begini. Barang siapa berani menaiki tebing ini tanpa surat jalan naik bukit, silahkan berpulang ke alam bakas saja. Selesai membaca tulisan itu, He-e-keng segera tertawa dingin dengan nada sinis dan menghina. Tiba-tiba Gio Khoian berbisik dengan suara lirih, Engkoh He-e, coba kau lihat, bukankah di atas tebing? Itu duduk berjajar beberapa manusia. Dengan mengerahkan ketajaman matanya He-e-keng segera memperhatikan daerah ik dimaksud, kemudian sahutnya sambil mengangguk. Benar, di situ memang duduk sembilan orang manusia. Gio Khoian segera berkata kembali, Si Tosu tua yang berada di antara kedelapan orang lainnya di atas bukit itu merupakan salah seorang dari tiga sesepuh Butong Pei. Orang menyebutnya sebagai Kou Chin Jin sedangkan delapan orang Tosu setengah umur yang berada di sisi kiri kanannya sudah pasti merupakan delapan orang jago utama dari Butong Pei. Diam-diam He-e, keng merasa terkejut juga setelah menyaksikan keadaan itu. Tatkala dia masih belajar silat di partai Tian Seng Pei dulu, dari cerita gurunya pernah didengar bahwa ilmu silat yang dimiliki tiga sesepuh dari Butong Pei sangat hebat, terutama permainan pedang pengejar nyawa dari Kou Koto Jin, konon memiliki daya penghancur yang sangat mengerikan. Sedangkan kedelapan jago utama dari Butong Pei pun rata-rata memiliki kepandaian silat tingkat tinggi, ini berarti kekuatan mereka merupakan suatu ancaman yang berbahaya sekali. He-e, keng mencoba untuk memperhatikan bawah tebing tadi, disitu pun dia saksikan banyak sekali jago lihai yang sedang merambat naik ke atas tebing seberang dengan menggunakan tali. Dengan cepat pemuda itu melompat turun dari atas pohon, kemudian berkelebat menuju ke tebing Kot Sin Pei tersebut. Dengan waktu singkat dia telah tiba di tempat tujuan. Sejauh mata memandang, ternyata disitu telah berkumpul ratusan orang jago yang terdiri dari kaum pendeta, kaum tosu maupun dari golongan preman, mereka semua sedang merambat naik ke tebing Kot Sin Kei tersebut dengan menggunakan tali. He-e, keng mencoba untuk mendongakan kepalanya memperhatikan tebing tersebut, ternyata tinggi tebing Kot Sin Kei yang sebenarnya mencapai 8-19 kaki lebih. Padahal sewaktu dia berkunjung ke sana untuk pertama kalinya dulu, tebing tersebut tidak berbentuk demikian, ini berarti tempat tersebut telah mengalami perubahan yang dikerjakan dengan tenaga manusia. He-e, keng merasa yakin kalau ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya sanggup melewati jurang tersebut dan mencapai tebing seberang. Maka sambil berpekik nyaring, dia segera menarik tangan Giyok Huyian dan diajak melompati tebing tersebut bersama-sama. Begitu mencapai tepi seberang, dia kembali mengerahkan tenaga dalamnya dan melompat ke udara untuk mendaki ke puncak tebing tersebut. Pemuda itu memang sangat hebat, dengan beberapa kali berganti napas serta meminjam telapak kaki yang lain sebagai tempat pijakan, ia berhasil melambung ke atas hingga mencapai puncak Kot Sin Kei tersebut dengan selamat. Kesembilan orang tosu yang duduk di puncak tebing segera dibuat terperanjat sekali, dengan metu terbelalak lebar-lebar mereka awasi Hei E. Kang tanpa berkedip, tampak orang-orang itu merasa terkejut sekali atas kesempurnaan ilmu meringankan tubuh yang dimiliki lawannya. Begitu mencapai di puncak tebing itu, Hei E. Kang segera menurunkan Giyok Huyian ke atas tanah, lalu diawasinya kesembilan orang tosu yang berada di situ dengan pandangan sangat dingin. Tosu tua yang duduk di bagian tengah itu memiliki sepasang metu yang luar biasa, sorot metu yang memancar keluar dari balik matanya cukup menggidikan hati siapapun yang memandangnya. Suasana tercekam dalam keheningan untuk beberapa saat lamanya. Kemudian tosu tua itu pun menegur dengan suara nyaring. Apakah kau mempunyai surat jalan untuk naik gunung? Tanda tanya. Tidak punya jawab Hei E. Kang pelan. Sudah kau baka tulisan merah yang tertera di atas tebing? Itu? Tentu saja sudah. Tosu tua itu menjadi marah sekali, segera hardiknya, kalau toh sudah mengerti bahwa tindakanmu ini merupakan pelanggaran yang disengaja, mengapa kau tidak segera bunuh diri di hadapan kami semua? Mendengar ucapan itu, Hei E. Kang segera mendongakan kepalanya dan tertawa seram. Hei, apa yang kau tertawakan hardik tosu tua itu dengan wajah tak senang hati? Aku mencertawakan kasih tosu hidung kerbau yang berbicara sembarangan persis seperti seorang bocah cilik. Jadi kau tidak percaya? Orang yang bermaksud baik tidak takut datang kemari, mengertikah kau wahai hidung kerbau? Tiba-tiba tosu tua itu melototkan sepasang matanya besar-besar, dua gulung sinar tajam yang menggidikan hati segera memancar keluar membuat siapa saja yang memandangnya jadi bergidik rasanya. Siapa kau bentaknya kemudian? H. M. M. M., kau tidak berhak untuk mengetahui tentang persoalan ini. Tanda petik. Sebutkan namamu, agar kalau sudah mampus nanti bisa diterima oleh Raja Akhirat secara resmi. Hei E. Kang tertawa dingin. Hei E. Hei E. Hei E. Hidung kerbau-bau, apakah kau adalah manusia? Yang paling latah dan sombong di antara tiga sesepuh butong P yang lebih dikenal sebagai cold-co-tojin itu? H. M. M., kalau memangnya sudah tahu, kenapa harus bertanya kembali? Antara aku dengan pihak butong P sama sekali tak pernah terikat oleh dendam sakit hati atau permusuhan apapun, kenapa kasih tosu tua justru menyusahkan aku? Bukankah kau bernama Hei E. Kang benar sekali ucapanmu itu. Pengakuan ini dengan cepat mengejutkan kedelapan orang tosu setengah umur itu, paras muka mereka serentak berubah sangat hebat. Tiba-tiba cold-co-tojin mendongakan kepalanya kemudian tertawa terbahak-bahak. Hei tosu tua, kenapa kau tertawa tergelak-tegur? Hei E. Kang cepat dengan suara dingin. Cold-co-tojin menarik kembali senyumannya, lalu sambil mendelik besar dia berkata, Hei bocah muda, bila kulihat dari kemampuanmu untuk menerobos pertahanan dari Tiam Chong Pei dan hadangan dari jago-jago Hoa San Pei, bisa kuduga kalau ilmu silat yang kau miliki pasti hebat sekali, tapi yakinkah kau untuk bisa lolos dari ujung pedang pengejar nyawaku dengan selamat? Kau tak usah menghina orang, kalau memang merasa hebat, silahkan saja untuk mencoba sendiri sahut Hei E. Kang dengan amat gusar. Cold-co-tojin kembali mendengus dingin. HMM, bocah keparat, kau berasal dari perguruan mana siapa gurumu? Lopin, setan di antara setan, manusia di atas manusia, semuanya pernah memberi pelajaran ilmu silat kepadaku. Mendengar jawaban tersebut, Cold-co-tojin segera mendongakan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. HMM, rupanya kasih bocah keparat adalah Anak jadah. Hei E. Kang membentak penuh amarah, sambil memotong perkataannya yang belum selesai diucapkan itu teriaknya. Anjing hidung kebau, kau tak usah menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kotormu itu, Hati-hati kalau ada petir yang akan memotong lidah anjingmu itu. Cold-co-tojin tertawa keras, tetapi selang sesaat kemudian dia berkata lagi sambil menghela nafas. Sayang sekali manusia di atas manusia si tua bangka celaka itu tidak ikut datang, kalau tidak, kami pasti dapat menyelesaikan hutang lama yang dibuatnya pada 20 tahun berselang sekarang juga. Kau tak usah menunggu kedatangan guruku lagi, hari ini aku akan mewakili dia orang tua untuk menyelesaikan hutang-priutang ini denganmu, nah hidung kerbau-bau sambutlah seranganku ini. Begitu selesai berkata, diiringi suara bentakan yang penuh amarah pemuda itu segera melepaskan sebuah bacokan dasyat dengan jurus bayangan setan memenuhi angkasa. Sebelum Cold-co-tojin sempat melancarkan serangan untuk menyambut datangnya ancaman tersebut, tiba-tiba muncul tiga orang tosu setengah umur dari sisinya dan menyambut ancaman dari Hei E. Kang itu dengan keras melawan keras. Seperti diketahui, di dalam melancarkan serangannya kali ini, Hei E. Kang telah mengeluarkan jurus bayangan. Setan memenuhi angkasa yang maha dasyat, bagaimana mungkin ketiga orang lawannya itu mampu untuk mempertahankan diri? Bla'am. Di tengah benturan yang sangat keras, ketiga orang tosu yang gemuk itu terpental mundur sejauh tujuh delapan langkah lebih sebelum dapat berdiri tegak. Mendadak. Terdengar seseorang berseru sambil mendengus dingin, HMM, bocah keparat, tak nyana pukulanmu memang. Rada menyesatkan. Hei E. Kang balas mendengus, HMM, bila kau merasa punya kemampuan, hayo majulah sendiri, kenapa mesti menyuruh orang lain untuk menghantar kematian? Baru saja koko tojin siap hendak menjawab pertanyaan itu, tiba-tiba. Tampak lima orang tojin berusia pertengahan yang serentak melompat bangun dari atas tanah. Dalam waktu sekejap mata, lima orang itu sudah membentuk posisi setengah bulatan yang mengurung di sekitar tubuh Hei E. Kang kemudian selangkah demi selangkah berjalan mendekatinya. Dengan pandangan dingin Hei E. Kang mengawasi sekejap kelima orang itu, dalam waktu singkat hawa napsu membunuh telah menyelimuti seluruh wajahnya, sambil menggigit bibir dia berkata, Kalau ingin maju hayolah maju bersama aku pasti akan menghantar kalian semua pulang ke akhirat. Tanda petik. Tubuhnya meluncur ke depan secepat sambaran kilat, sementara Toya mestikanya diayunkan ke depan. Sekilas cahaya merah yang amat menyilaukan mati segera menyelimuti sekeliling tempat itu. Begitu hebatnya ancaman tersebut, memaksa kelima orang Tosu tadi terpaksa harus mundur kembali sejauh belasan langkah lebih. Padahal kelima orang itu semuanya merupakan jago-jago kelas satu dari Butong Pei tapi kenyataannya, walaupun mereka sudah melancarkan serangan bersama-sama Tosu tidak berhasil merubuhkan lawannya, malah kebalikannya mereka sendiri yang didesak mundur oleh Hei E. Kang. Bisa dibayangkan betapa terkejutnya orang-orang itu. Begitulah setelah mundur ke belakang arena dengan perasaan terkejut yang tak terlukiskan dengan kata-kata, kelima orang itu kembali membentak keras dan melancarkan serangan lagi secara bersama-sama. Tenaga serangan gabungan dari kelima orang itu benar-benar menimbulkan daya kekuatan yang luar biasa. Cepat-cepat Hei E. Kang mengeluarkan ilmu meringankan tubuh bangau sakti menembus awan untuk melejit ke tengah udara, begitu lolos dari seragapan kelima orang itu, secepat kilat petir toyanya melancarkan balasan dengan melepaskan sebuah sapuan kilat. Di antara gemerlapannya cahaya merah yang menyelimuti angkasa, terdengarlah jeritan kesakitan bergema memecahkan keheningan. Ternyata ada dua orang tosu setengah umur yang termakan oleh sapuan toyanya itu hingga mencelat ke dalam jurang. Ketiga orang rekannya cepat-cepat mundur sejauh beberapa kaki untuk menyelamatkan diri. Hei E. Kang menarik kembali senjata toyanya, lalu setelah tertawa dingin ia berkata, Nah, siapa lagi yang berani maju untuk mencoba-coba kelihayanku? Apa yang barusan terjadi dan terlihat benar-benar menggidik hati semua orang, keenam orang tosu lainnya menjadi ketakutan setengah mati oleh keganasan serta kelihayan si anak muda tersebut. Nyatanya tak seorang manusia pun yang berani melancarkan serangan kembali. Tiba-tiba, suatu bentakan yang keras dan dingin seperti es bergema memecahkan keheningan, Hei, dengarkan baik-baik, ku beri batas waktu 10 jurus kepada kalian bernamu untuk membinasakan bocah keparat. Tanpa banyak berbicara, keenam orang tosu itu serintak meloloskan pedang masing-masing dan bersiap sedia melancarkan serangan. Enam belah pedang yang berkilauan tajam sama-sama diarahkan ke tubuh Hei, Hei, Keng. Situasi dalam Arna pun kembali dicekam dalam ketegangan yang luar biasa. Sementara itu, suara bentakan yang dingin menyeramkan kembali bergema di udara. Huuh, aku dengar orang bilang Butong P adalah salah satu di antara enam partai besar, Tetapi nyatanya sekarang, enam orang jagoannya harus mengerubuti satu orang, Apakah kalian tidak khawatir berita ini sampai tersiar luas dalam dunia persilatan sehingga ditertawakan orang? Munculnya suara seruan itu cukup mengejutkan semua orang yang hadir, Mereka segera dicekam oleh perasaan yang amat bergidik. Dengan perasaan amat terkejut Kod Kotojin segera berpaling ke arah mana berasalnya suara tersebut, Segera tampaklah seorang nona berbaju hitam yang berambut panjang dengan membawa sebuah harpa besi telah berdiri di tepi tebing dengan gagahnya. Melihat raut wajah orang itu, Hei, Hei, Keng segera berseru tertahan. Tiawomo Ai Dengan munculnya si Dewi Maut langkah kaki ke enam orang itu pun turut terhenti, Sorot metu semua orang sama-sama ditujukan ke wajah Dewi Maut. Tapi setelah menyaksikan paras mukanya yang cantik jelit tampak bidadari dari kahyangan itu, Seperti terkena sihir saja, Semua orang berdiri melongo serta tak dapat mengalihkan pandangan metu mereka lagi. Tiba-tiba Dewi Maut menuding ke arah ke enam orang Tosu berusia pertengahan itu, kemudian serunya. Barang siapa berani mengganggu Piau Koku barang seujung rambut saja, aku akan segera membunuhnya. Kout Kotojin memandang sekejap wajah Dewi Maut dengan pandangan dingin, kemudian segera bentaknya. Kalian bunuh dulu bocah perempuan itu. Mendengar itu, Dewi Maut segera tertawa terbahak-bahak. Ha-a-ah, 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 bila kalian berani turun tangan secara sembarangan, Jangan lagi kamu semua, seluruh bukit butong akan kuratakan dengan tanah. Tiba-tiba Kout Kotojin bertanya, Hei bocah perempuan, siapakah kau tampaknya Kout Kotojin masih belum sadar Kalau bayangan kematian sudah menyelimuti di sekitar mereka, asal Dewi Maut mulai memetik harpanya, Maka segenap anggota butong P yang berada di situ akan tewas seketika. Tak seorang pun di antara mereka mengenali perempuan ini sebagai Dewi Maut. Untuk beberapa saat lamanya, Suasana di sekitar arna pertarungan diliputi oleh hawan nafsu membunuh yang sangat mengerikan hati. Dewi Maut sama sekali tidak menggubris pertanyaan yang diajukan oleh Kout Kotojin itu, Dengan pandangan matanya yang jeli dia memandang sekejap ke arah Hei Eikeng, Kemudian bertanya, Perlukah aku membunuh si Tosu tua hidung kerbawah itu? Berbicara sampai di situ, Sorot matanya kembali dialihkan ke wajah Kout Kotojin. Melihatulah nona cantik itu, Kout Kotojin menjadi geli sendiri, Segera ejeknya sambil tertawa. Hei bocah perempuan, Berapa besar si kemampuan yang kau miliki? Dewi Maut tidak menjawab, Dia hanya tertawa dengan suara yang amat menyeramkan. Suara tertawanya penuh mengandung hawan nafsu membunuh yang mengerikan, Membuat semua jago dalam arna merasa bergidik dan bulu kuduknya pada bangun berdiri. Sebelum Hei Eikeng sempat membuka suara Dewi Maut telah menggeserkan langkahnya mendekati Tosu tua tersebut. Dengan suara keras Hei Eikeng segera berseru. Asal mereka bersedia memberi jalan lewat kepadaku, Kita pun mengampuni pula selembar jiwanya. Tampaknya perkataan itu sama sekali di luar dugaan si Dewi Maut, Sesudah tertegun beberapa saat lamanya, Dia pun berkata sambil tertawa hambar. Aku rasa, Walaupun kau bersedia mengampuni selembar jiwanya, Belum tentu ia sendiri bersedia mengampuni jiwamu. Kout Kotojin segera tertawa dingin, Jengeknya. Hei bocah perempuan, kau tak usah sombong dulu, Pokoknya asal kau mampu menerima kelima bilah pedang pengejar nyawaku, Aku pasti akan melepaskan kalian pergi dari sini. Kalau memang begitu, Silahkan saja untuk dicoba kout Kotojin segera berpekek nyaring, Lalu hardiknya, Nah bocah perempuan, Berhati-hatilah kau. Sembari berkata, Tosu tua itu segera mencabut keluar lima bilah pedang mestikanya yang memancarkan sinar hijau dari sisi kiri pinggangnya. Dalam pada itu, Keenam Tosu lainnya juga tidak berdiam diri saja, Serentak mereka mengetarkan pedangnya menciptakan selapis cahaya pedang yang segera menggulung tubuh Dewi Maut ke dalam lingkaran kepungannya. He-e-keng membentak gusar, dengan cepat dia menerobos masuk kebalik cahaya pedang tersebut. Dewi Maut menggerakkan pula senjata harpa bajanya di tangan kanan, Sementara hawa murninya secara diam-diam disalurkan pula ke dalam tangan kirinya. Tiba-tiba, suara bentakan nyaring kembali bergema memecahkan keheningan. Tampak sesosok bayangan putih berkelebat lewat, lalu terlihatlah sesosok bayangan manusia menerjang masuk kebalik cahaya pedang itu. Orang yang melakukan terkaman tersebut tidak lain adalah Giyok Huyian. Sebetulnya selama ini Giyok Huyian tidak ikut bertarung dan cuma berdiri di sisi arena saja, Tapi setelah menyaksikan lawannya bermain kerubut, Dia menjadi naik darah dan tidak tahan untuk berpeluk tangan saja. Itulah sebabnya nona itu segera meloloskan pedangnya sambil terjun pula ke dalam arena pertarungan. Dengan suara rendah hei-hei, Kang segera berbisik, Adikku berdua, kalian segera menahan serbuan dari Kenam orang tosu itu, biar aku yang membereskan tosu tua. Hidung kerbau itu. Dalam pada itu, Kout Kotojin dengan sepasang matanya yang memancarkan sinar tajam Telah meloloskan sebilah pedang pengejar sukmanya. Hei-hei, Kang segera membentak nyaring. Loh Chiam Poe, apabila kau tetap bersikeras akan menjual nyawa buat Kok Ching Nian Jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji kepadamu. Kout Kout Kotojin menjengek dingin, Hei bocah keparat, Bila kau tahu diri, lebih baik mundurlah dengan segera, Sekarang masih belum terlambat bagimu untuk menarik diri dari sini. Hei-hei, Kang menjadi gusar sekali, bentaknya. Mengingat tidak mudah untuk melatih diri hingga mencapai tingkatan semacam kau Maka berulang kali aku mencoba untuk memujukmu agar sadar dan segera mengundurkan diri dari sini, Tapi kalau toh kau tahu diri, tutup mulut tanjimu, berapa besar sih kemampuan yang kau miliki? Baik kalau toh kau tetap bersikeras jangan menyesal nantinya. Lihat serangan bentak Tosu tua itu tiba-tiba. Bersamaan dengan selesainya bentakan itu, Sebilah pedang pengejar sukmah yang berada dalam cekalannya telah dilepaskan dari tangan Dan secepat sambaran petir menyambar tubuh Hei-hei, Kang. Di saat pedang pengejar sukmah itu meluncur di udara, Segera terdengarlah suara gemeruh yang keras seperti suara geledek menggelegar di angkasa, Sinar hijau yang memankar keluar membuat sepuluh kaki di sekeliling tempat itu dicekam oleh desingan angin serangan Yang amat menyesakan nafas nyata sekali kehebatannya memang mengerikan hati. Tentu saja Hei-hei, Kang tidak berpeluk tangan belaka, Dalam saat yang bersamaan cepat-cepat dia menggetarkan Toya Leong Haohang impian yang berada di tangannya. Dalam waktu singkat cahaya merah telah memancar kemana-mana, Dengan disertai tenaga dalamnya sebesar seratus tahun hasil latihan, Dia incar pedang pengejar sukmah ik sedang meluncur datang itu kemudian menyapunya kuat-kuat. Belah aam, ledakan keras yang memekikan telinga segera bergema memecahkan keheningan, Disusul kemudian terdengarlah beberapa kali jeritan ngeri yang menyayatkan hati. Hei-hei, Kang serta Kot Koto Jin berdua sama-sama dibuat tertegun, Dengan cepat mereka berpaling, Ternyata pedang pengejar sukmah yang kena ditangkis tadi telah mencelat ke samping Dan melukai seorang Tosu setengah umur kebetulan berdiri di samping pemuda itu. Keadaan dari Tosu yang kena serangan itu sungguh mengenaskan tubuhnya hancur berantakan, Keempat anggota badannya tercerai berai, Kematiannya betul-betul sangat mengenaskan hati. Ternyata pedang pengejar sukmah yang termakan oleh sapuan Toya itu segera miring ke samping dan berubah arah. Kot Koto Jin masih duduk di lantai itu segera dicekam oleh perasaan kaget, Tercengang dan gusar. Mimpi pun dia tak menyangka kalau Hei E. Kang dapat menyambut serangan pedang pengejar sukmahnya secara jitu Bahkan sebaliknya malah mencelakai seorang anak buahnya. Keningnya berkerut kencang, tiba-tiba timbul sebuah akal di dalam hatinya. Cepat-cepat dia memberi komando kepada kelima orang Tosu setengah umur itu Agar mengalihkan sasarannya dengan menyerang Hei E. Kang. Pada dasarnya kelima orang Tosu itu memang rata-rata memiliki kepandaian silatik amat hebat. Di bawah serangan gencar yang mereka lancarkan, Hei E. Kang pasti terdesak hebat dan tak ada kesempatan lagi untuk menggunakan toyanya untuk merontokkan pedang-pedang pengejar sukmah. Dewi Maut menjadi teramat gusar, apalagi setelah melihat kelima orang Tosu setengah umur itu bersama-sama mengerubuti Hei E. Kang. Ia segera melejit sejauh satu kaki lebih dari sisi arena dan bersiap sedia melancarkan serangan ke arah Kod Kotojin. Mendadak. Terdengarlah Kod Kotojin tertawa seram di tengah gelak tertawanya yang sangat aneh inilah, dia telah mencabut keluar dua bilah pedang pengejar sukmah yang berada di sisi kanan pinggangnya. Dalam sekilas pandangan saja, Hei E. Kang sudah merasa kalau keadaan tidak beres. Segera pikirnya. Ah 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 ah, belum tentu Dewi Maut sanggup untuk meloloskan diri dari ancaman pedang pengejar sukmah. Semacam ingatan yang amat menakutkan pun segera melintas lewat di dalam benaknya. Secepat kilat dia meloloskan toyanya sampai berpekik panjang dengan nyarinya. Kemudian secepat sambaran petir dia meluncur ke hadapan Dewi Maut.